Intro Yo, kembali lagi di channel bagian gaming di game Genshin Impact ya Oke, kita lanjutkan quest story ya Di event mengejar kabut di Palung Samudera Di perjamuan gerbang 3 dunia bagian 2 ya Sebelum menjalankan quest, kalian harus menyediakan item berikut ya Untuk membuka towernya ya Oke, kita tinggal langsung menuju ke part 2 nya Kita disuruh menuju ke kolam ya Kolam untuk teleport menuju ke lokasi tower Tower cahayanya ya Oke, kalian tinggal ikuti step by step untuk menuju lokasinya ya Temp.... Lapa lokasinya, akhirnya Kira, aku ber어야 disini Kira, aku akan menuju ke lokasi yang menuju ke rumah Mereka menuju ke lokasi saya Kira, aku menuju ke korpor oke disini jangan lupa untuk mengaktifkan teleport white point agar untuk memudahkan untuk berpindah-pindah lokasinya nah disini ya kita menggunakan teleport air karena lokasinya yang jauh tapi disana juga nanti ada teleport juga ya makanya harus diaktifin juga jadi kita gak usah bolak-balik menggunakan teleport itu nah ini kita aktifkan teleportnya oke kita tinggal mengambil cangkang ya item item cangkang yang ada di musuh baru ya jadi untuk setiap lokasi chest tersebut ada nah jangan lupa untuk farming-farming nah ini ya untuk musuh barunya kita kalahkan untuk membuka chestnya oke saya skip untuk pertempurannya ya karena lumayan lama nah ini di precious chest ya kita dapat permata cangkang 10 ya untuk membuka tiga tiga tower nah kita udah sampai di lokasi kita langsung aktifkan satu persatu towernya nah ini 10 cangkang permata aktif kita aktifkan ke yang kedua nah ini 8 biji laut ya nah ini untuk menara pengontrol yang ketiga oke sudah aktif untuk ketiganya ya sebelum kita atur kita lihat dulu urutan di tabel batunya ya ini urutan lambangnya oke bila sudah melihat urutannya kita langsung ke tower pertama nah kita urutkan berdasarkan urutan lambang yang ada di tabel batu ya sudah pas kita lanjut ke berikutnya oke sudah pas lanjut ke pengontrol tower yang ke tiga oke berhasil oke oke setelah berhasil kita tinggal panjat towernya ya kita aktifkan light realm yang ada di ujung tower oke kita tinggal aktifkan menggunakan bokuso box ya oke selesai ya kita selesai untuk yang perjaman gerbang dunia kedua ya kita lanjut ketiga ya tapi di next video ya oke terima kasih yang sudah menonton video ini klik like share and subscribe ya ditunggu untuk next videonya ya see you next time next time Terima kasih.